Di sini ada pertanyaan, selesaikanlah x min 1 kuadrat per x min 5 dikali dengan x plus 1 kurang dari 0. Di sini langkah yang kita lakukan yaitu mencari akar-akar x pembuat 0-nya, lalu kita akan melakukan plot pada garis bilangan dan akan mencari daerah penyelesaian dengan melakukan uji titik. Di sini kita akan mencari akar-akar pembuat 0-nya, yang pertama yaitu x min 1 sama dengan 0, sehingga nilai x yaitu 1. Selanjutnya, x min 5 sama dengan 0, sehingga nilai x-nya yaitu 5. Lalu, x plus 1 sama dengan 0, sehingga nilai x-nya min 1. Di sini kita menemukan 3 akar pembuat 0, lalu kita akan melakukan plot pada garis bilangan. Di sini tempat garis bilangan, min 1, di sini 1, dan di sini 5. Di sini perlu diperhatikan bulatannya tidak diarsir, karena di sini tidak ada tanda sama dengan, hanya tanda kurang dari. Sehingga min 1, 1, dan 5 bukan merupakan himpunan penyelesaian. Lalu kita akan melakukan uji titik. Uji titik bisa kita lakukan di masing-masing daerah. Di sini kita uji titik dengan min 2, di sini 0, di sini 2, dan di sini 5. Kita lakukan uji titik dengan substitusi nilai x di sini. Kita lakukan uji titik. Uji titik yang pertama, ketika kita masukkan x-nya min 2, kita dapatkan nilainya yaitu positif. Ketika kita substitusi x dengan nilai 0, nilainya yaitu negatif. Ketika kita substitusi nilai 2, maka nilai x-nya yaitu negatif. Lalu ketika kita substitusi x sama dengan 6, nilainya yaitu positif. Sehingga untuk di sini nilainya positif, di sini negatif, di sini negatif juga, dan di sini positif. Untuk daerah penyelesaian yang kita cari yaitu yang negatif, karena di sini terdapat tanda kurang dari 0. Sehingga daerah penyelesaiannya yaitu yang ada di sini. Kita akan mengarsir sebagai tanda, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu kita akan menuliskan himpunan penyelesaiannya. Untuk himpunan penyelesaiannya di sini yaitu, himpunan penyelesaian x demikian. Sehingga nilai x lebih dari min 1 dan nilai x kurang dari 5, di mana x nilainya tidak boleh sama dengan 1 untuk x elemen real. Di sini diperhatikan kenapa nilai x-nya tidak boleh sama dengan 1, karena di sini ada bulatan 1, di mana 1 ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Di sini bisa kita tuliskan seperti ini, dengan syarat x tidak boleh 1 dengan x elemen real. Sehingga ini adalah hasil akhir himpunan penyelesaian dari perjalanan di atas. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.